Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pemirsa Saya Vicky Abriana kembali menemani Anda Dalam acara Baca Koran edisi 23 Agustus 2023 Yang dilansiri dari radar lampu.bacakoran.co Dengan headline, PLN Lampung sambung listrik gratis Untuk 429 keluarga kurang mampu Dari Bandar Lampung diberitakan PT PLN Unit Induk Distribusi Lampung Melalui program Light Up The Trip Telah menyalakan sambung listrik gratis Untuk 429 keluarga kurang mampu Yang berada di Provinsi Lampung Sejak Januari hingga Agustus 2023 Sedangkan pada bulan Agustus 2023 Yang juga bertepatan pada peringatan HUT RI ke-78 sendiri Program Light Up The Dream Menyalakan sambungan listrik gratis Sebanyak 15 keluarga Program yang digagas oleh para pegawai PLN Dengan mendonasikan sebagian penghasilannya Guna membantu penyambungan baru listrik PLN Secara gratis untuk masyarakat kurang mampu General Manager PLN Unit Lampung WIT Lampung Salih Siswanto mengatakan Light Up The Dream Yang digagas oleh para pegawai PLN ini Sebagai wujud keberhasilan penerapan Budaya akhlak yang telah berjalan Selama 3 tahun di PLN Baik pemerintah kita beralih ke informasi berikutnya Yang dilansir dari Radar Lampung Daut Baca Koran.co Dengan headline Pesisir Lampung kembali tercemar Dari Bandar Lampung diberitakan Limbah hitam kembali muncul di pesisir Provinsi Lampung Limbah diduga tumpahan minyak mentah Sementara ini baru ditemukan pada 4 lokasi Yaitu Pantai Kendirian, Sleman, Witinggal, dan Penipahan Kejamatan Bengkunat, Kabupaten, Pesisir Barat Tergai cejaran limbah hitam pekat Yang muncul saat air laut pasang Pada Sabtu 19 Agustus pagi Menjelang siang lalu tersebut Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Akan turun ke lokasi Dan berkoordinasi dengan pihak Kabupaten Setempat Pihaknya juga akan berkoordinasi Dengan perusahaan-perusahaan Yang kemungkinan menjadi sumber limbah tersebut Untuk melakukan penanganan pertama Berupa pembersihan Baik kita beralih ke informasi berikutnya Yang dilansir dari lampunewspaper.biswe.id Dengan headline Kekompakan warga bahwa Desa Budil Setari Juara di Kecamatan Lampung Selatan Dari Tanjung Bintang diberitakan Desa Budil Setari Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan Meraih Juara Umum Melombah Desa Di Tingkat Kecamatan Hal ini tentunya berkat penyambutan WUT RI yang begitu meriah Bahkan Desa Budil Setari Merupakan satu-satunya desa Di Lamseol Yang mengadakan stand UMKM Perdusun Layaknya Kecamatan Ver Kepala Desa Budil Setari M. Mahmud menjabarkan Perolehan Juara Umum Tingkat Kecamatan ini Tentunya tak lepas dari kerja keras Serta Kekompakan Masyarakat Budil Setari Bisa menjadi juara umum dikarenakan Desa Budil Setari menoreh berbagai juara Di berbagai kategori Pada saat lomba desa tingkat kecamatan Yang diadakan rangka HUT RI yang ke-78 Tak hanya itu Dalam rangka merayakan HUT RI kemarin Desa Budil Setari juga Mengadakan berbagai kategori Perlombaan untuk tiap dusun Ada kategori perlombaan stand UMKM Dan kategori bersih dusun Informasi berikutnya Yang dilansir dari LampuNewsPaper.disway.id Dengan headline Lampung Selatan 3 bulan ke depan Stok beras aman Dari Kalianda diberitakan Kantor cabang pembantu Badan urusan logistik Kalianda Menjamin stok beras Untuk wilayah Lampu Selatan aman Hingga 3 bulan ke depan Pasalnya Saat ini di gudang penyimpanan Masih memiliki stok beras lebih Dari 1.200 ton Kepala KCP Bulog Kalianda Aji Julfikar menyebutkan Saat ini stok beras Untuk kebutuhan daerah Masih cukup aman Stok beras yang ada Itu bisa untuk menuhi Kebutuhan hingga 3 bulan lebih Warga Lamsal Baik pemirsa kita Beralih ke informasi berikutnya Yang dilansir dari RadarLampung.bacakoran.co Dengan headline Tunggakan Pele Terbahayakan Anak Muda Dari Jakarta diberitakan Kepala Eksekutif Pengawasan Perlaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan Fredika Buat Yasari Dwi Mengungkapkan tugakan cicilan Payletter Membuat banyak anak muda Tak bisa mengajukan kredit Pemilikan rumah Hal ini Disampaikan OJK Usai menerima aduan Dari salah satu bank Yang mengaku Tidak bisa memberikan kredit Rumah kepada Anak-anak muda Lebih lanjut Kiki menjelaskan Bahwa saat ini Seluruh data Perlaku Keuangan Masyarakat Sudah tersentralisasi Di OJK Sehingga Masyarakat dihimbau Untuk hati-hati Terutama bagi Yang terbiasa Meminjam uang Melalui aplikasi online Baik pemerintah Demikian Baca Koran Edisi hari ini Sampai jumpa Di Baca Koran Edisi berikutnya Saya Fika Priyana Pamit undur diri Sampai jumpa Terima kasih telah menonton